Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi yang sama kita hormati Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Hasan Sadali, Ibu Kapus VGSGA, Ibu Kandidat Dr. Nur Aziza M. Bapak Kapus Pengabdian, Pak Dr. Supri Albani Dan kawan-kawan semua di LP2M, tim tempur LP2M ada si Ayu, Sepa, ada Bang Deddy, dan lain-lain Terima kasih Bapak Ibu semua yang pada hari ini dapat bergabung di pertemuan kita yang luar biasa hari ini Jadi izinkan saya ini berbagi sedikit ilmu Jadi mungkin Bapak Ibu ini sebetulnya orang-orang yang sudah biasanya di dunia jurnal Tapi inilah kondisi kita seperti sekarang ini di Uwil Sumatera Utara ini Jurnal kita ini seperti camur di musim hujan, tumbuh bersemi luar biasa banyaknya Dan saat ini salah satu jurnal yang terbanyak juga di Indonesia Ada berapa banyaknya? 75 Dan sampai sekarang itu masih banyak lagi kayaknya Ada di Tarbiah dan di lain mengajukan pula lagi Ada juga itu jadi sariah juga mau juga Padahal kemarin pesan para rektor Kalau bisa jangan lagi ditambah yang baru-baru ya Pak Iwan bilang sama kawan-kawan Karena yang lama aja juga belum jelas kita seperti apa Jadi jangan sampai nanti yang lama begitu banyak Nambah lagi yang baru sampai ratusan Tapi begitu dibuka tak diurus, terlantar Nah pada hari ini kita akan berbagi sebetulnya Bagaimana meningkatkan peringkat SIMTA 2 itu Apakah sulit? Tidak sebetulnya Dan hari ini akan kita lihat betapa sebetulnya mudahnya Asal kita memang Bapak-Ibu semua ini bisa concern ya Nah ini saya lah seperti ini orangnya Seperti sudah dijelaskan Dan Alhamdulillah ini ada yang dapat rekognisi internasional yang baru Itu merupakan Pak Blond Akademik Mentor Jadi Alhamdulillah masih satu-satunya di Sumatera Utara Kalau ada yang lain nanti bisa menunjukkan yang lain boleh Mungkin saya sudah lacak Belum ada di Sumatera Utara Alhamdulillah baru ada di tempat kita Dan sudah certified ini Ya tentunya bisa berbagilah dengan kawan-kawan ya Dan kawan-kawan semoga juga nanti bisa mendapatkan certified seperti itu Karena itu juga mudah didapatkan jika belajar Nah kuncinya cuma itu jika belajar Tidak bisa serta-merta tanpa belajar dapat seperti itu Untuk berikutnya kita lihat Jadi sudah kenalkan simbol-simbol ini ya Berarti kalau orang jurnal nggak kenal ini gawat Nah ini simbol-simbol ini simbol-simbol yang luar biasa Begitu ada muncul itu kita sudah tahu lah betapa luar biasanya itu Ya reputasi Nah itu dia Jadi kita lihat ini ada dunia Ada internasional yang sebelah kiri Yang sebelah kanan itu Indonesia Jadi sebetulnya Sinta itu hanya milik Indonesia Nah bisa dipahami Bapak Ibu ya Jadi di dunia belum mengakui Sinta Nah tetapi kita berupaya juga dapat pengakuan di dunia Karena Sinta itu sebetulnya bukan pengindeks Nah jadi jangan salah Sinta itu sebetulnya merupakan rekap ya Bisa dibilang di situ rekap kekayaan akademik para orang-orang Indonesia Jadi semua ada di situ Mulai kita punya artikel ya kan Kemudian kita punya haki Kita punya buku Kemudian penelitian Sampai di situ semua terekap Nah jadi rekap ini akumulasi daripada dosen Membentuk rekap daripada institusi Jadilah di ranking Makanya juga ada rankingan Sinta Jadi kontribusi Bapak Ibu juga nanti akan berdampak ke situ Ke Sinta Dan sekarang Sinta juga sudah mengupgrade ke versi 3 Kabarnya yang terbaru nanti insya Allah akan launching di bulan Juli ini katanya Nah jadi kalau kita lihat ini Bapak Ibu kan sudah lihat ini bersama Ini simbol-simbol ini menunjukkan kualitas daripada jurnal kita Dan kita berupaya bisa dapat menjangkau ini Karena inilah berskala dunia ya Nah kalau ini masih berskala nasional Jadi walaupun Bapak Ibu ada di Sinta 2 Belum tentu itu setara dengan yang ada di sini Gitu Nah tetapi data yang ada di Sinta mengambil dari Skopus Nah jadi kemudian data yang ada di Sinta juga mengambil di Web of Science Dan dari DOAJ, Garuda, dan seterusnya Nah jadi Dengan nanti versi Sinta yang ketiga ini Dia mengambil data dari Web of Science Nah jadi itu waktu versi 2 kemarin kan Bapak Ibu bila ada papernya Yang terindeks di Web of Science Tidak diangkat Tidak ditarik oleh Sinta Tetapi sekarang ditarik Nah gitu Sinta juga memberikan prankingan Nah itu tadi kan Jadi ada pranking ke jurnal Sinta 1, 2, sampai 6 Nah gitu Jadi di situ ada ranking Sintanya Nanti akan bisa dilihat di website Sintanya Jadi memang betul-betul merupakan akumulasi daripada kekayaan akademik Anak-anak Indonesia Kita lihat di situ jurnalnya ada Karya-karyanya ada Ada papernya ya kan Ada hakinya Ada hak patent Semua buku-buku ada semua track up Makanya Bapak Ibu yang masih mengaku Katanya orang dosen Indonesia Tapi tidak ada bisa dilacak di Sinta Aneh rasanya gitu Berarti dia Siapa yang mengambil kekayaan akademik dia Ya kan Nah itu makanya Bapak Ibu yang belum ada Dia punya akun di Sintanya Segeralah ya diregister Nah nanti akan menjadi akumulasi Kekayaan institusi dan tentunya kekayaan Akademik bangsa Indonesia Nah disini tentunya kita tentu akan berharap Kita bisa tembus lah kepada yang di atas ini ya Karena jurnal-jurnal yang terindeks di Skopus dan Web of Science Itu adalah derajat yang paling tinggi Dan itu dunia ya Sekalanya Dan yang menah sebetulnya di DOAJ Jadi ini kemudian yang kita di Indonesia inilah ya Garuda, Morarep Nah ini juga dunia dimension Dan Google dan XBase ini sangat mudah Jadi yang paling rendah memang Haruslah Bapak Ibu punya jurnalnya terindeks di Google dan XBase Supaya apa Metadata bisa ditarik Nah jadi metadata daripada paper-papernya jangan sampai Tidak dapat ditarik Nah jadi Bapak Ibu tidak boleh sebetulnya menuliskan secara manual di Google Schoolernya Tidak boleh Bapak Ibu Tidak tertarik metadata digitalnya Dia harus bisa ditarik Dan makanya sekurang-kurangnya Sepinimum mungkin yang dua ini harus ada Nah sehingga nanti bisa ditarik metadata-nya di Sinta Nah jadi nanti paper-nya Bapak ini Kok saya punya paper-nya tidak bisa di mana-mana terdaftar Di Sinta pun tidak ada Katanya-nya gitu Nah begitu kita periksa rupanya memang dari Google Schoolernya juga tidak bisa ditarik Tidak ada metadata-nya di Google Schooler Padahal Sinta itu menarik daripada metadata yang ada di Google Schooler Nah gitu ya Nanti Bapak Ibu kita masuk juga tanya-jawabnya Simpan dulu pertanyaannya ya Nah jadi nanti di sini Bapak Ibu Untuk kisah khususan Kementerian Agama ini wajib Pesanan dari Jakarta Jadi seluruh yang namanya jurnal-jurnal di bawah Kementerian Agama Wajib harus ada terindeks Morarep Nah itu dia Jadi yang belum ada Morarep-nya Masuklah ini harus Morarep-Morarep Dan sebetulnya Morarep Garuda ini Agak mudahnya maksudnya Nah kalau yang ini Google Schoolerama ini Nggak pernah ada di review Pokoknya apapun masuk Nah gitu Langsung dia tarik Tapi kalau mulai naik ke atas Nah ini baru nih Nah ini perjuangan Luar biasa Nah saya mendaftarkan di DOAJ itu Seperti kabarnya Seperti GP ya Bapak ya tahu ya Bapak GP ya Tanyalah Bu Reno Bagaimana pengalamannya Sampai sekarang masih direjek di DOAJ Jadi bukan mudah Jadi kita mensubmit ke DOAJ itu juga Melakukan review yang luar biasa Berat Nah jadi cuma Ya inilah skala dunia Ini skala Indonesia Itu kita harus bisa bedakan ya Bapak Ibu Jadi Dan Sinta itu juga mengambil data dari sini Nah gitu Jadi dia tidak punya Bukan pengindeks Sinta itu Ya itu dia satu buruk kita tegaskan Nah ini kita lihat Di UIN Sumatera Utara kita ini Yang kita cinta ini Inilah dia Sampai saat ini baru ada 16 Jadi yang 17 yang bereputasi sebetulnya Karena dia DOAJ itu sudah dianggap bereputasi ya Jadi terindeks DOAJ itu sudah dianggap bereputasi Nah jadi Di kita ada 16 Nah itulah termasuk yang tadi Bapak Di sini ada GP Itu di Sinta 4 Ya kan Jadi kita ini ada Sinta 2 nya ada 2 Nah itu kita bergurulan Cuma di MIKOT juga lagi pembenahan MIKOT itu dan Jurnal of Contemporary Islam and Museum Society itu Lagi berbenah diri Mau menuju Skopus Karena memang Sinta 2 harus targetnya Skopus Nah jadi mereka lagi berbenah diri Mau Skopus Dan Bapak Ibu juga perlu juga perhatikan Kita-kita yang akan Mendapatkan nanti indeks Skopus Banyak sekali sebetulnya dapat bantuan dana nanti Wah itu seperti kawan-kawan itu Mengalir aja dari kemendikbud Ada dari kemenak Sekian puluh juta Sekian puluh juta Tapi walaupun kita membangun dari awal ini Memang luar biasa beratnya Nah gitu dia Kita beratnya yang belum terindeks ini Kalau udah Skopus kita bakal Bapak Ibu bakal dikejar-kejar lah Siap-siap lah ya Jadi orang penting di muka bumi Nah gitu dia Tapi kalau belum ya kita mulai lah Jadi memang Ini ada di Mikot ada 2 Memang ini paling senior ya Jadi saya belum ada di WIT juga Mikot sudah lahir itu Nah makanya dia memang jurnal yang paling layak lah Dia memang harusnya segera Skopus Nah dan kami dengan WR1 Merupakan juga timnya Tetapi saya tidak tim di dalam Mikot Saya sebagai advisor-nya di situ Segera ini ada Skopus Nah gitu ya Kalau enggak ini ya bikin malu Karena jurnal-jurnal senior yang ada di muka bumi ini Jadi jajaran PT Kin Sudah Skopus semua Tinggal hanya ini Mikot yang belum Nah gitu kira-kira Nah kemudian nilai Bapak Ibu Ya ada itu ya Beberapa ada yang lain Sampai ada Kita punya 16 Nah jadi Ini yang masih 2 Jadi memang Ada Juspi Ada Dan ini ada Sinta 3 Ada 4 Sinta 4 ada 4 Kemudian ada Sinta 5 ada 4 Dan Sinta 6 ada 2 Nah gitu Lalu DOAJ kita ada 6 sebetulnya Jadi kita punya yang masih sudah Berlevel internasional itu ada 6 sebetulnya Nah ya jadi ingat tadi Bapak Ibu ya Sebetulnya Sinta itu belum lah level internasional Itu hanya level nasional Nah tapi kita yang sudah berlevel internasional Hanya 6 Nah jadi silakan Bapak Ibu nanti di sini Bapak Ibu sebagai informasi Sebetulnya sudah ada kontrak kinerja ya Antara rektor dengan para dekan Di jajaran Huin Sumatera Utara Mengenai jurnal Kontraknya 2 tahun Memang bukan setahun 2 tahun Karena 2 tahun itulah Mengadakan kita namanya reakreditasi Yang lebih baiknya Dan mengajukan akreditasi baru Memang minimum 2 tahun Nah gitu Jadi Bapak Ibu makanya ini Janganlah nanti mungkin titip ke Para pimpinan di institusinya Jangan berlomba-lomba membuat jurnal baru Karena itu beban Menambah beban Karena ada beban kinerja dekan Kinerja fakultas Jadi nanti itu kalau kinerja turun Gara-gara ditambahi jurnal yang baru itu Bagus sedikit Nah gitu kan Lebih seperti FKM Sedikit Jadi dia kinerjanya Kelihatan Nah gitu kan Nah kalau di FKM itu Ini harusnya layaknya Sinta 2 itu ya Pak ya FKM itu ya FKM ini dia Ini Sinta 4 ya kan Nah itu Ada Jumantik Betul ya Pak Jumantik Ada ya Nah ini kita lanjutkan Ini adalah peluang ya Jadi Bapak Ibu Kenapa orang berlomba-lomba itu Menaikkan peringkat Sinta itu Karena ada kum untuk jurnal Jurnal nasional Jadi Bapak Ibu Menulis Ya kan Menulis paper Ya kan Bapak Ibu juga menulis Karya-karya ilmiah itu kan Perlu ada penghargaan reward Nah pemerintah memberikan reward Melalui ini PAK dosennya Jadi Bapak Ibu yang Fungsional dosen ini perlu Harus dipahami Kalau enggak dipahami KUM ini Bapak Ibu berarti harus belajar lagi Menjadi dosen yang mengerti Karena karir Bapak Ibu harus disusun Dari sekarang Jangan sudah tua baru berpikir Saya kok Sudah tua gini Pangkat saya masih Lektor 3C Anak-anak kemarin sudah Mau guru besar Nah gitu udah kadong Udah bahaya Makanya harus dari sekarang Sebelumnya Nah di karirnya Diperhatikan Dan ujung-ujungnya memang Di jurnal Bapak Ibu Makanya Bapak Ibu Yang mengelola jurnalnya Orang-orang penting Di muka bumi Karena nanti begitu Jurnalnya itu naik status Akan dikejar-kejar orang Kenapa? Kebutuhan daripada KUM ini Nah gitu Jadi kenapa orang Mau peringkat sinta Satu dan dua itu Karena KUMnya itu paling tinggi Untuk jurnal insonal Adalah 25 Tetapi disini Di KUM ini Sinta satu dan Sinta dua Sama nilainya Nah gitu ya Jadi makanya Kalau kita udah sinta dua Ngapain Sinta satu lagi? Skopus Gitu ya Bapak Ibu ya Karena Skopus itu KUMnya 40 Gitu Jadi kalau Bapak Ibu Buna jurnal Ternih Skopus KUMnya 40 Ketinggi itu Nah selisihnya Tapi kemudian ini Yang kedua Sinta tiga dan empat KUMnya 20 Jadi Bapak Ibu Kalau sudah Sinta empat Janganlah targetnya Sinta tiga Ngapain Sama derajatnya Gitu kira-kira Jadi Sinta tiga Sinta empat KUMnya 20 Saya posisinya Seperti tadi GP ya Sinta empat Dan Jangan target Sinta tiga Sinta dua Kenapa? Karena tadi KUMnya sama Pak Ibu Tiga dan empat Itu KUMnya 20 Jadi kalau nanti Bapak naik satu tingkat Nggak ada untungnya Sama 20 Tapi Bapak begitu Naik ke Sinta dua Untungnya lima poin Naik Nah gitu Demikian juga ini Nah gitu ya Jadi ini ada Sinta 5615 Nah jurnal yang Nasional Nah jurnal nasional itu Jurnal-jurnal tadi Yang terindeks di Garuda Nah jadi di Garuda itu Dia nilainya KUMnya 10 Nah itulah kita juga Jadi sedang menggalakkan kan Ini untuk nanti Bapak pengabdian masyarakat Juga akan menggalakkan itu Nanti adik-adik mahasiswa Untuk karya-karya Daripada pengabdiannya Itu proyek kita kemarin Nggak jadi ya Pak apa Tahun lalu Nah Pak Arya Jadi adik-adik ini Nanti akan Karya dari KKN-nya Adalah harus Men-submit ke Jurnal-jurnal Nasional Yang seperti itu Itu menguntungkan Paling-paling Akan membawa Nama dosennya Ya kan Tetap ya Bapak Ibu Mengenalui etika Penulisan Dari Mana-mana pun Sampai dunia pun Ya kan Adalah Penulis pertama itu Yang mempunyai Karya ilmiah itu Jangan dibalik-balik Itu namanya Kalau sempat itu terjadi Nanti ada dosennya Nanti di nama nomor satu Yang punya karya ilmiah Masiswanya Itu namanya Berbahaya buat dosennya Kedepan Nanti Bapaknya dengan bangga Menuliskan Karya anak Masiswanya Dengan namanya nomor satu Yang punya karyanya Ada di laptopnya Masiswanya Besok Bapak itu Jadi pejabat Dia bilang Bapak itu Mengambil karya saya Buktinya Buktinya mana ini Ajapkan dosennya Makanya jangan pernah Lakukan itu Itu menjadi bumerang Dan memang Secuai dengan etika Autorsif Penulisan Tidak boleh dilakukan Nah kan saya juga Juga anggota Tidak tetap di COPE Nah gitu Seperti itu Jadi tidak boleh dilakukan Jadi kalau boleh itu dilakukan Tetap yang kalah ya dosennya Kita pahala Karena apa Semua bukti-bukti Autentik ada Di anak Masiswa itu Gitu kira-kira Nah ini perlu kita Jadi kalau Kita pun jadi dosen Anak membimbingnya Kalau dia dapat KUMnya 20 Kita dapat berapa 60 Eh 40% Jadi 60 penulis pertama 40% penulis kedua Dan berikutnya Itu dibagi sama Nah jadi ini perlu Motivasi ini Yang membuat Bapak Ibu Sehingga Bapak Ibu Perlu meningkatkan Namanya Akreditasi daripada Jurnal-jurnalnya itu Jadi Dari sini kita lihat Betapa Tingginya ya Nilai daripada Sinta 2 itu Dan juga Persaratan-persaratan Jadi misalnya Persaratan-persaratan Bapak Ibu misalnya Untuk yang lektor Kepala Daripada Ijasa Yang menggunakan Ijasa doktoral Dia kan minimum Ada Sinta 2 Sebagai penulis utama Penulis pertama Kalau enggak Enggak bisa diakui Ya kan Maka kemudian juga Yang namanya Untuk BKD-BKD Juga mungkin ada Sarat-sarat Untuk yang mungkin Beberapa Ada mungkin yang Untuk doktoral Siang yang minta Itu Sinta 2 Beberapa perguruan tinggi Itu mempersaratkan Bahwasannya Bila tidak terpabis Di jurnal Minimum Sinta 2 Tidak akan bisa Sidang promosi Terbuka dokternya Nah gitu kira-kira Jadi makanya Peluang Sinta 2 itu Perlu kita Bangkitkan semangatnya Pada hari ini Mudah-mudahan Nanti juga akan Ditujukan di sesi kedua Oleh arah sumber Bagaimana praktikalnya Tekniknya Saya akan berbagi Teorinya seperti ini Jadi ini adalah Peringkat Sinta 2 itu Sebetulnya Nilainya seperti itu Bapak Ibu Nah itu dia Tidaknya sulit kali 70 sudah dapat Sinta 2 Tuh nilainya kan 70 70-nya Jadi Bapak Ibu Cari nilai 70 Yang tadi Bapak Ibu kan Sinta 4 itu kan Nilainya sinilah Antara ini 60 Masa tidak bisa dapat 10 poin lagi Gitu kira-kira Iya kan Pak Abdi Gitu kira-kira Jadi itu perlu Dibenahi Nah pada hari ini Mudah-mudahan Langsung dibenahi Macamnya dari Pada yang sini Maka kita undang di sini Namanya itu Tim tempurnya Jurnal itu Adminnya Jadi adminnya Akan benar-benar Nanti melihat Sebetulnya Beberapa Kriteria-kriteria Yang harus kita Benahi Sehingga bisa Menaikkan poin itu Nah jadi Poin-poin ini Perlu kita perhatikan Supaya Bapak Ibu Jangan Apa namanya Jangan bingung ya Nah Jadi kita perlu Tidak perlu kita Capai sinta 1 Bapak Ibu ya Kenapa tadi Karena kumnya sama Dugi kita sampai 485 itu 70 pun sudah bisa Sinta 2 Nah jadi Seperti tadi sudah Dijelaskan ya Nah ini dia Nah itu Jadi sinta 1 Dan sinta 2 Nilainya kumnya 25 Nah jadi kita target Cukup di sinta 2 Nah inilah dia Jadi Bapak Ibu Ini bobot dan unsur Penilaian itu Nah ada di sini Nah itu dia Nah jadi Bapak Ibu sudah Lihat ini Bahwasannya kita Untuk Inilah yang digunakan Yang hari ini Kita bedah Sebetulnya adalah Bawa orang Orang daripada Akreditasi jurnal Nah jadi Inilah yang di Aksesor itu Yang menyusunnya Dengan aturan ini Jadi dapatlah nilai-nilai Yang tadi Nilainya berapa tadi Di 70 80 Nah itu dari sini Sebetulnya Nah jadi Daripada jurnal ilmiah Di Indonesia itu Ada 8 kriteria Yang dinilai Itu 1, 2, 3, sampai 8 Ini bobotnya Jadi kalau dijumlahkan Ini 100 49 tambah 51 Jadi bobotnya itu Dibagi dua Ada namanya Kriteria Dari manajemen Ada substansi Nah jadi Hari ini Bapak Ibu Kita akan melihat Apakah itu isinya Nah seperti itu ya Jadi substansi ini Lebih kepada itu Untuk meningkatkan Kesinta dua Nah jadi Kalau sudah mau Kesinta dua Akan lebih juga Dilihat Kesubstansinya Seperti apa Nah ini 1, 2, 3, sampai 8 Ini Nah ini ya Nanti ya Adalah skor maksimumnya Ini Jadi seperti Bapak Ibu Juga mungkin Mengerjakan Ibu orang akreditasi Kan ada itu Skor 4 begini Kujinya Skor 5 3 begini Kan gitu Jadi kalau kita Sampai 4 itu Sudah Nanti diakumulasi Dapatlah Sekian Ratus Ini kriteria Di mana Di A, di B A, di C Sama kayak tadi Kan gitu Ini juga Nanti dapat diakumulasi Kriteria di mana 1, 2, 3, sampai 6 Nah gitu Jadi target kita pada hari ini Sampai di 70 pun Sudah paten lah itu kan Nah itulah kita harapkan Bisa di Sinta 2 Nah jadi Bapak Ibu Yang ada di sini Adalah orang-orang yang Luar biasa Nah dan memang Kami juga mengusulkan Kepada rektor Yang bisa Sinta 2 Pak harus diberikan UUD ini Setuju katanya Mudah-mudahan Nanti tembus Siapa dari Sinta 2 Nanti pengelolanya Dapat UUD Makanya jangan Pengelolanya Bayangan Pengelolahan tuh Ya kan Namanya Nggak ada di situ Tapi orangnya ada Itu jangan Pak Itu pengakuan Pak Bapak harus ada Namanya di jurnal itu Dan itu pengakuan Begitu Bapak itu Nanti Sinta 2 Apalagi Skopus Orang lihat Siapa pengelolanya Oh ada Pak B di situ Permatnya Ya kan Itu dia Betul ya kan Nah Atau ada siapa di situ Ibu Rosi Itu kan Atau siapa Atau ada Pak Rizky Nah gitu kan Itu apa Pak Reputasi Bapak Ibu Jangan salah Tapi Bapak jadi pengelolahan Tuhan yang Yang dapat nama Dia ditulis di situ Tapi Yang kerja Habis-habisan Bapak Ibu Oh jangan Itu jangan dilakukan Nah gitu ya Makanya kami nanti Pengelolanya jurnal itu Kami mintakan SK dekannya Jadi jangan ada Ngaku-ngaku Saya ngong-ngaku Apalagi nanti Sudah senangnya Pak Sudah sekopus Aku lah ngelola itu Aku lah ngelola Aku lah Siap-siap itu Kalau enggak aku Kalau enggak aku Nah itu terjadi Tapi kalau sekarang Begini berjuangnya Entah di mana-mana Kita itu kan Tapi begitu nanti Apalagi sudah Sinta dua Tengok Kalau enggak ngaku Kalau enggak aku Kalau enggak aku Kalau enggak aku Semua aku-aku Nah itu Biasa itu Pak Begitu dapat Berhasil Semua ngaku-ngaku Itu perjuangan dia Padahal Makanya Bapak Ibu Dengan di dunia jurnal ini Kita harus Lentapkan Identitas Bapak Ibu Lengkapkan situ Di halaman website-nya itu Tuliskan Adminnya memang si Anu Ya udah tuliskan situ Pak Abdi Namanya Abdi Tulis Admin Jadi dikenal Oh ini Pak Abdi Mubara Itu yang dulu Buat jadi sampai Skopus Seram Jadi siap-siap Nanti Pak Abdi Mubara Jadi apa Narasumber di mana-mana Orang kita share Share ilmu Bagaimana bisa buat Kelola jurnal Bisa sampai Skopus Betul Pak Saya beberapa kali itu Ngikutin namanya Acara-acara Yang besar itu Dia adalah Pengelola jurnal itu Dia yang bagi ilmu Bukan yang tadi Jadi Orang jangan sampai Kita mau yang di Win ini Terutama jadi Pengelola Hantu Bayangan Jangan mau Kalau mau gitu Saya enggak usah Pak Belum gitu aja Udah enggak dapat Apa-apa pun Bikin hantu lagi Jadi enggak ada Apresiasinya Jadi Bapak Ibu Itu dituliskan Jadi ini kita lihat Ada delapan pada hari ini Ini akan kita lihat Bersama-sama Jadi disini Akan kita lihat Jadi disini Ada dibaca Sama-sama di bawah Itu ya Bapak Ibu Satu jurnal imia Dinyatakan terakreditasi Peringkat dua Apabila sekurang-kurangnya Memperoleh nilai 70 Tuh 70 kan Manajemen dan substansi Inilah manajemennya Dan ini Jadi ini Tambah ini 70 Dengan sekurang-kurangnya Substansi 26 26 Nah disini Nah ini dia Jadi akan kita lihat Seperti apa lainnya Nah dari 1 Sampai 8 ini Nah ini yang akan kita Bahas tuntas pada hari ini Dan Bapak Ibu Pasti mudah Mengikutinya Karena Bapak Ibu Sudah sebutnya bergaul Dengan ini Tidak lagi Sulit Nah ini Nah kita lihat dulu yang pertama Ya jadi Yang pertama itu adalah Ini Penamaan ya Nah jadi penamaan itu Ini penamaan itu Ini mungkin sudah bawaan lahir Nggak mungkin kita ubah lagi ya Bapak Ibu ya Jadi nilainya Maksimum 3 Jadi misalnya Bapak Ibu tuh Kalau dibilang namanya Biar dapat skor 3 itu Harus spesifik Hingga mencerminkan Super spesialisasi Spesialisasi atau spesialisasi Disiplik ilmu tertentu Makanya Yang mengajukan jurnal baru Saya agak Agak payah-payah gitu Dalam merestuinya Kenapa namanya Kadang-kadang Entah apa-apa gitu Padahal itu ada indikatornya Supaya dia dapat nilai 3 Itu harus kayak gitu bunyinya Nah tapi Bapak Ibu Yang sedang meneruskan jurnal ini Adalah sudah namanya Pak Sejarah Masa lalu Itu nggak mungkin Di Bapak Rubu-Rubak lagi Karena sudah Ada izinnya Sudah keluar ISSN-nya Ijin terbedinya Itulah Pak ISSN itu Ijin terbedinya Jadi Bapak Ibu yang sudah punya ISSN Itu Udah lah Teruskan aja lah Namanya Nah jadi kita mungkin Tidak bisa mendapat Skor 3 lagi Mungkin yang di bawah ini lah Paling tidak Ya mungkin dapat 1 lah Mudah-mudahan dapat 2 lah Nah itu Jadi ada Paling tidak Dia mencakup bidang ilmu Jadi daripada namanya Langsung tahu Oh ini orang apa nih Hukum Ini namanya nih Ini GP nih Pustakaan cocok Nah gitu Tapi ini namanya Entah apa Tapi jurnalnya Isinya apa Nah itu gawat Apalagi seperti Jurnal apa-apa itu kan Apapun papernya Ditarik semua Fokusnya Entah apa-apa Yang penting apa Bayak Itu Itu dari lu Motivasinya kan Nah jadi ini Beginilah Bapak Ibu Ini untuk penamaan Ini nilai maksimum 3 Inilah nilainya Kemudian yang berikutnya Tadi untuk Yang berikutnya adalah 2 Ini penilaian Kelembagaan Jadi maksimum Nilainya 4 Nah jadi Supaya 4 itu Organisasi profesi ilmiah Ini mungkin Gak susah kita Mendapatkan ini ya Tapi mungkin Jadi bisa kita Berkerjasama Biasanya dapat Nomor 3 Mungkin tadi Yang ini Komunikasi Kerjasama Jadi mungkin Kerjasama Ada kerjasama Jadi ada Bekerjasama Jadi bisa Dapat 3 Jadi misalnya Program studi ini Bekerjasama dengan Asosiasinya Di profesi ini Nah gitu Nanti tempelkan situ Kalau perlu sampai SK nya Jadi jangan Dibilang orang Ini ngaku-ngaku aja Jadi gak bisa sekarang Jamannya ngaku-ngaku aja Memang harus bisa Ditelusuri secara Digital Begitulah zamannya Sudah ya Jadi nilainya Misalnya 4 disini Nah ini Kalau kita gak dapat 4 3 pun jadilah Paling rendah kali ya 2 Kita seperti sekarang Ini kan perbuan tinggi Jadi prodi ini Prodi ini Prodi ini Itu cuma dapat 2 Jadi ini Publishernya Publishernya Ini Publishernya Publishernya adalah Program studi Misalnya Biologi Ada orang biologi Nah itu Dari biologi Ya kan Ya Kloropil kan Oh Tadris Oh Tadris biologi Yang dari biologi Gak datang ya Biologi Nah Kloropil kan Nah itu Kloropil itu Itu Tanya lah Ibu Macam mana Sejarahnya Saya memberi Itu namanya Karena nama yang awal itu Enggak itu Nama yang awal itu Lain bunyinya Kayak macam bukan Dari apa Dari biologi Gitu ya Kira-kira Jadi Tadi kalau dia Tidak menamanya Seperti itu Ya ini Nanti Tuh Jadi nilainya kan Nah jadi Paling tidak ada Bidang ilmu Dapatlah 2 Kan lumayan Tapi kayaknya itu Lebih udah spesifik Itu Bapak Ibu Yang namanya Kloropil Lebih dah ke Daun-daun Itu kan Nah ini Kita lihat Beginilah nih Sampai sini ada 4 Nah ini Kemudian ini yang banyak juga Ini penilaian Penyunting dan manajemen terbit Ini yang 17 Ini bisa Bapak Ibu Kita angkat ini Nah ya jadi ini Pertama itu Ya ini Karena kita lihat tadi Di sini ya Yang Substansi 4-5 itu Yang substansi ya Nah ini Substansi ini memang Nanti lebih kerja Ke mana Ke editorial Karena dia Memeriksa artikel Dan dia Memelihat Dan lain-lain itu Ya kan Tetapi kalau kita ini Kan lebih di sini Bapak Ibu kan Orang admin Lebih ke manajemennya Nanti tinggal Dibantu sedikit Olesan daripada Editor Dapatlah itu Ke cerita 2 Nah kita lihat tadi Ini jadi Di sini ada 17 tadi ya Ini yang Bapak Ibu Perlu lihatkan Nah jadi nanti Mungkin dari sini Bisa kita benahi Yang nomor 1 itu Nilainya paling tinggi Itu ya Pelibatan mitra Berstar itu Ini Peewer ini Melibatkan mitra Berstar berkualifikasi Internasional Harus 50% Pak Dari berbagai institusi Jadi kadang-kadang Kita itu kan Miris kan Di Jurnal kita itu Orangnya Orang Wihim semua Nah itu yang mana Nol itu Atau satulah Mungkinnya Baik hati Nanti Kasihlah satu Nah gitulah Nah jadi Ini harus Ini sebenarnya Ya itu tadi Dengan asosiasi Bertawan Sekarang itu Karena Bapak Ibu Seperti tadi Kita lihat dari Nasrubber pertama Itu dapat Kum Bapak Ibu Sebagai reviewer Itu ada Kumnya Ada Dampak Buat akreditasi Juga Kalau untuk dia Untuk BKD Untuk BKD Ada nilainya Kalau dia mengurus Kepangkatan Ada nilainya Nah gitu Tapi itu semua Diambil nanti Mana bukti-buktinya Mulai dari Mungkin Invitation letternya Jadi Bapak Ibu Kita di Reviewer itu Dia di invite Nah kira-kira Saya undang Bapak Jadi reviewer kami Untuk mereview Jurnal judul paper ini Bersedia enggak Nah gitu kira Bersedia Terima Nanti Bersedia baru Dikasihnya kita Silahkan buka Nah inilah Nah begitu Kita kasih Selesai Dikasihnya apa Sertifikatnya Nah kalau ada reward yang lain Itu yang mereziki Alhamdulillah Karena saya juga Beberapa dapat juga Yang begitu Nah tapi kalau dari Lususan dari luar negeri Dia enggak ngasih uang Langsung money Tapi dia kasih reward yang lain Misalnya kita kasihnya Poucher Kita kasihnya buku Poucher misalnya Yuk pergi sana Dikut seminar Internasional Ini vouchernya Mereka yang kasih Gitu ya Atau buku Nah saya beberapa juga Dikirimi buku Nah gitu Atau juga kita Misalnya Skopus Kita dikasih Apa namanya itu Akses gratis Ke Skopusnya Beberapa bulan Nah gitu Reward yang dikalkukan oleh Reviewer Jadi sementara ini Mungkin Saya beberapa Sinta 2 juga Ada yang membayar Sinta 2 sudah mulai Bisa membayar Reviewer Memang gitu Karena dia sudah Menarik bayaran kan Biasanya Sinta 2 Tahu lah sendiri Berapa tarifnya Kalau satu paper Yang paling kita lihat Itu paling-paling murah Ada yang 1 juta Cuma memang ada yang gratis Karena ada donaturnya Yang menanggungnya Tetapi kadang-kadang Kita banyak jurnal ini Ya itu Hidupnya dengan seperti itu Ya kan Dikelola Nah maka Oleh sebab itu Begitu nanti Begitu Skopus Bapak Ibu Janganlah pula jadi Bisnis betulan ya kan Hancur nanti jurnalnya Nah seperti itu ya Apapun nanti Papernya ditarik Yang penting Bayar sekian juta Begitu dia Masuk 1.000 paper Tahun depan Discontinu Nah selesai lah Itu yang dilakukan Jadi kita lihat ini Pelibatan mitra berstar ini Ini upayakan lah ya Mungkin dengan jalur Kawan-kawan ya Dengan jalur para Dekan WD Ya kan lain-lain Itu para pejabat itu Cocoknya Karena dia akan ketemu Kawannya yang Dengan grade yang lebih tinggi Misalnya profesor ini Profesor ini Nah kalau di beberapa Tempat-tempat yang Kawan-kawan dilakukan Di luar sana Dia itu ikutkan di apa Di conference Nah gitu Jadi para-para Pengelola conference itu Itu langsung Di otomatis Diminta mereka Jadi reviewer Di jurnal institusi itu Gitu dia Nah itu yang terjadi Nah kemudian Kita lihat ini Untuk mutu penyuntingan Nah itu dia Kalau baik sekali Ini lah dia Nah ini ada nomor 2 Ini kalau kita lihat Di Sinta ini Ini memang Melihat dapurnya Beda dengan Bapak-Ibu Misalnya Terindex di Skopus Dan Web of Science Tidak lihat dapurnya Tapi kalau Sinta Dia minta Minta akun Dia periksa dalam Jadi dapur Daripada kita punya Ini Jurnal ini Diperiksa Bagaimana ini Men-submitnya siapa Apakah dia sendiri Apakah dia Seperti apa Kapalnya Semua diperiksanya Makanya dia Tahu ini Penyuntingannya Mitra Bersari Sejarah Ketat Menelahah Dan lain-lain Mencatat itu Nah ini mungkin Nanti juga dipandu oleh Narasumber berikutnya Bagaimana ini Membuatnya Penyuntingan itu Kita punya Di OJS-nya itu Sehingga tercatat Ya Nah gitu Tapi ini nilainya Cuma dua ya Nggak banyak kali Banyak kali sebenarnya itu Lima itu Jadi disini Beberapa jurnal-jurnal Internasional itu Juga meletakkan Dengan itu Bapak-Ibu ya Dengan lengkap Bisa dilacak digital Misalnya Yang namanya Bapak Muhammad Irwan Padli Dilengkapi dengan Orchid ID-nya Pablon ID-nya Skobus ID-nya Semua yang ID-ID-nya Dilingkatin Di situ Bisa dilacak Karena namanya Misalnya Ibu Nora Jijah Orang Malaysia Banyak nama Nora Jijah Nora Jijah yang mana Jadi dia Mesti dilihat Profilnya Ibu Nora Jijah Yang ini Rupanya orang Oh yang cantik Ini rupanya Asal dari mana Universitas Islam Negeri Sumatera Bagaimana dia punya Track Daripada Dia punya Conte track Di dunia ini Publikasinya Dibukalah Misalnya Pablonnya Lekat kelihatan Gitu Bapak Ibu Makanya Kalau kita lihat Sekarang kan Kita kalau ada Invitation Yang namanya Reviewer Kan diminta Mana Skobus ID-mu Pablon-mu Orchid-mu Itu-itunya Sebelumnya Pak Ibu Jadi bisa-bisa Dilihat orang Seperti siapanya Orang sebetulnya Nah jadi Kemudian ini Jadi ini Tata kelola Daripada Mitra berstarinya Itu bisa dilakukan Secara Online Dan bisa dilihat Secara online Juga ini Nanti bisa Saran-sarannya Dan lain-lainnya Nah ini Nanti bisa dilihat Secara Dilacak mereka Gitu ya Jadi kemudian ini Kita lihat Yang berikutnya Juga menilai tinggi-tinggi Adalah ini Kualifikasi Dewan Penyunting Nah ini Bapak Ibu Jadi Lebih dari 50% Penyunting Pernah menulis Artikel di Yurnal Ilmiah Internasional Ini yang paling tinggi Makanya Bapak Ibu Yang namanya Editorial Reviewer Itu jangan asal Ambil nama Ambil nama orang Itulah dia Sarannya Biar bisa berpengaruh Buat kita punya jurnal Asal dicomot aja Nama si Anu Entah rupanya Dilihat Ini yang mananya Orangnya Satupun gak ada karyanya Kan gawat Nah itu bahaya Buat Buat jurnal kita Nah jadi ini Bapak Ibu Ya ini Dapatkanlah ya Nah data ini Makanya kita Perlu tadi tuh Minta dia punya Tadi tuh Pablon ID Skopus ID Atau Orchid ID Untuk kita bisa melihat Siapa yang namanya manusia ini Di dunia maya ini Di dunia digital ini Dilacak sampai mana Dia rupanya Jadi kita dengan Misalnya melihat Daripada Pablon ID Orchid ID Atau Skopus ID Akan kita track Oh Bapak ini Banyaknya artikelnya Durnalnya di Skopus Tapi sebetulnya Cuma nempel nama Gitu Maka kita dari mana Dari kita Skopus ID Bapak ini artikelnya Di Skopus ada berapa Ada misalnya 15 Tetapi Nama pertama Enggak pernah ada Enggak laku Bapak Ibu selalu Yang memang Diproyokitaskan itu Walaupun dia artikelnya Sedikit Tapi lihat Penulis pertamanya Dia ada berapa-banyak Karena tadi Penulis pertama itu adalah Yang punya hak cipta Paper itu Kalau cuma penulis Yang ujung-ujung Itu kan Tolonglah bro Nasukkan aku nama situ Nah kusum Sekian juta Nasukkan nama Itu real kan Kita lihat Gak bisa dipungkiri Masuklah dia Di Skopus tetap ada juga Dia lengket Nambah dia punya dokumen Tapi dengan Sinta yang baru Bapak Ibu Versi 3 itu dihitung Nah kita lihat Jadi Sinta yang dulu Kala itu Dia tidak menghitung Siapa penulis bernama Kedua dan ketiga Tapi itu yang Sinta versi 3 Dilihatnya Penulis pertama Skornya segini Pas kek Orang hitung PAK Yang penulis kedua Dan ketiga Skornya segini Jadi gak sama lagi Nah gitu ya Itu sangat kita mendukung Jadi ini Bapak Ibu Jadi penulisnya Jadi Begitu ada namanya Kita tadi ini Mungkin kita sedang itu ya Pak Rizky Lagi buat Invitation letter Itu reviewer Nanti kita tinggal periksa dulu Kita track Bampangnya itu Bapak Ibu tinggal masukkan Tadi pablonnya Tinggal track aja Kelihatan itu Aktivitas Bapak itu Dimana Jangan dia cakap Jangan dia cakap-cakap 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 Skopus Segala macam Pas pus Tapi karyanya satu pus Tidak ada yang skopus Nah ini aneh juga Ini orang kan Misalnya Bapak ini ceritanya Pablon-pablon Tapi dia gak punya Namanya ID Pablon Aneh juga Jadi harusnya memang Yang cerita disini itu Memang harus bisa menunjukkan Seperti apa Jadi Bapak Ibu juga Cerita-cerita gini Pengelola-pengelola jurnal Tapi namanya Gak adanya Di pengelola jurnal itu Jadi dia apa ini Itu Bapak Ibu Jadi jangan lupa tadi ya Namanya harus Dilekatkan disitu Nah ini Kita lihat ya Kemudian Yang nomor T Ini Berikutnya Petunjuknya ini Petunjuk penulisan Bagi penulis Jadi terinci lengkap Substansif Sistematis Dan tersedia template Nah itu ya Itu nilainya dua Jadi kita semua jurnal itu Harus ada author Guideline-nya Petunjuk penulisnya Dan harus ada template-nya Gitu dia Jadi kalau gak ada template-nya Juga akan bermasalah Dan template-nya Jangan ganti-ganti Jadi saya pernah lihat juga Pernah Khususnya saya sebut Dia namanya Enggak etis Di jurnal kita di Wini Ada namanya Penulisannya Hantah-berantah Nanti ya Bapak Ibu ya Edisi satu Gini Edisi kedua Begini Jadi yang mana ini Nah itu dia Bahaya ini Kepadahal itu ada Konsisten itu Bapak Ibu Bantu Mutu penyuntingan Dan gaya format Baik sekali Dan sangat konsisten Itu nilainya dua Jadi yang berganti-ganti Makanya kita harus punya template Tadi menetapkan template Itu harus benar-benar Jadi makanya saya juga Itu tadi Yang ada usul itu Beberapa fakultas Mengusulkan yang namanya Jurnal baru Betul-betul Saya review Templatenya seperti apa Gak boleh ganti-ganti Jangan asal-asal Bikin-bikin aja Jadi template itu juga Silakan Ada yang mau satu kolom Ada yang mau dua kolom Itu gak ada masalah Pak Ibu Nah kalau jurnal-jurnal yang saya Kebetulan mereviewnya Di jurnal Skopus Dan Web of Science Rata-rata jurnalnya Satu kolom Lebih enak juga bacanya Gak kecil kali tulisannya Tapi kalau jurnalnya dua kolom Kecil kali kan Nah gitu Kita dua satu kolom Lebih kita Membuat grafiknya juga Lebih enak gitu Ada gambar-gambarnya Tapi kalau dia dua kolom Gambarnya itu terjepit ya Jadi rata-rata ini silakan Nah gitu ya Boleh Tapi kalau Bapak Ibu Harus konsisten ya Nah itu dia Kemudian yang nomor enam Ya nomor enam itu Manajemen jurnal imia Menggunakan manajemen penyuntingan Sepertinya secara daring Secara online ya Terdapat tiga Nah itu jadi dari mana tau Nanti jadi Asesornya memeriksa ke dalam itu Dapurnya kita Nah kemudian ini kita lanjutkan Yang unsur yang keempat ini Merupakan tadi apa Substansi tadi ya Nah ini yang banyak tadi Tiga puluh sembilan Ini memang bukannya kerjaannya Daripada kita admin Tapi ini adalah sebetulnya editor Dan para reviewer Ya jadi dia akan meriksa Substansi artikelnya Nah jadi Inilah kerja beratnya Sebetulnya menjadi editor Dan reviewer Nah ya kan Seperti kami juga jadi reviewer itu Reviewer itu Kalau mau nanti Bapak Ibu Ikut masuk kursusnya Masuklah ke Pablon Akademi ya Kebetulan ada disini mentornya Di depan Nah gitu ya kan Itu adalah namanya Kursus yang membuat Disediakan online oleh Pablon Membuat apa namanya Mencetak para reviewer-reviewer Bekelas dunia Silahkan Dan prosesnya panjang Saya bisa jadi mentor itu Udah hampir tiga tahun baru jadi Jadi enggak Kalau bilang ada orang mudah-mudah gampang Kita senyum aja Karena memang dia enggak ngerti Gitu kan Nah Tapi kalau dia ngerti Pasti dia tahu Angkat jempol dia Gitu kan Nah gitu Jadi ini artinya yang pertama ini Super spesialis Misalnya ini Taknos Taksonomi Jamur dan lainnya Itu memang menentukan Daripada substansi artikel ini Nanti ini Bapak Ibu Di jurnal kita Adanya fokus And scope Nah jadi nanti Daripada fokus And scope ini Harus yang Spesifik lebih baik Itu ya Kalau Bapak Ibu Juga mau menembus jurnal Skopus Memang itu yang tidak Fokus dan scope itu Lebih kecil Lebih kecil Biar bisa masuk ke Kategori yang kecil itu Biar bisa dia nanti Bisa cepat Makanya Kok bilang Kok bisa jurnal Di sana itu IIN salah tiga Baru lahir Langsung Q1 Karena dia memang Fokus dan scope nya kecil Jadi dia masuk ke ring yang kecil Begitu ditarik bersama Jadi mas Gak banyak Nah gitu kan Nah gitu Kira-kira Bapak Ibu Jadi ini Cakupan ilmunya Seperti itulah Ada empat Kemudian ada Wawasan internasionalnya Ada enam Makanya dengan kita ini Ya kalau bisa Dapat juga lah Walaupun nanti Misalnya dia penulis dalam Ya kan Penulis dalam Tapi dengan cerita dia Di kasus Pada Ini Kelas ini Di SD ini Aduh Gitu kali Itu Gak ada Berkawasan Internasionalnya Ngerti gak Bapak Ibu Nah itu Jadi itu udah lokal Betul itu 0,5 itu lokalnya Jadi walaupun Bapak Ibu Nanti ambil kasusnya kecil Dia kalau bisa compare Itu ya Jadi kalau kami pun Itu mereview Itu beberapa paper-paper Itu kalau dia Misalnya Ada yang kemarin Dari Irak itu Dia cerita cuman Dia tentang kondisi Di Irak Gini-gini Kita kasih rekom Supaya dia compare To another country Nah ya kan How this situation Seperti apa Jadi baru bisa dia Dilayak bilang Internasional Nah gitu Jadi bisa Ini amelkannya Memang agak kerja beratnya Nanti di editor Dan di viewer Supaya dapat Dini tadi 39 Bapak Ibu Tapi makanya Tadi apa Biar tadi apa Biar layak lah dia Nah jadi ini Akan meningkat ya Kalau misalnya tadi Ini kebetulan yang saya Buat hijau-hijau Ini adalah nilai maksimum Yang tadi untuk Kriteria dapat Kalau kita akreditasi Itulah poin A-nya Kira-kira ya Nah gitu dia Jadi Kemudian ada yang ini Yang berikutnya Yang ketiga Kepioniran Original karya Jadi disini kita lihat Menguat artikel Yang berisi karya Original yang mempunyai Kebaruan Memberikan kontribusi Ilmiah sangat tinggi Itu enam Nah itu tadi Daripada narasubat pertama Maka sudah jelaskan Gimana yang namanya Keterbaruan itu Novelty Tapi memang itu dilematis Untuk kita yang namanya Jurnal-jurnal yang baru hidup Di buka bumi Semua kita reject Akhirnya gak ada Pengisi paper Jurnalnya terbit Gak ada orang yang Mau masak mit Apa ini Jurnal baru Mau lahir Sok-sok cari Novelty-novelty Segala macam Maka itu memang proses Bapak Ibu Gitu ya Jadi Tapi kalau kita mau Ini yang ideal Artikelnya seperti inilah Yang mau kita capai Jadi Memang harus seperti itu Supaya kita bisa Mendapatkan Poin yang Maksimal Seperti enam Tapi kalau gak bisa Ya di mana Dulu Muatnya ya Nah ini Yang penting inilah Berisi Jangan sampai kosong Yang paling rendah Ini 0,5 0,5 itu membuat artikel Yang berisi karya Tidak original Atau tidak mempunyai Kebaruan Nah itu dia Jadi kalau kita ada Ceritanya misalnya Masih itu Itu juga Ceritanya misalnya Kalau di komputer Buat juga Tentang sistem informasi Akademi juga Ceritanya cuma Dia jelaskan Di sana itu Awalnya di sana Belum ada Masih manual Tiba-tiba dibuat Jadi ada Apalah kontribusinya Gitu lah kira-kira Itu ya Yang paling cuma Dapat 0,5 Nah gitu ya Nah jadi ini Bapak Ibu nanti Perlu diperhatikan Ini kemudian Kita lanjut Ada untuk Makna Sebagai sumbangan Bagi kemajuan ilmu Ini sangat nyata Atau tidak Nah gitu ya Kemudian ada dampak Ini misi Tasi Bapak Ibu Jadi kita punya Paper-paper itu kan Nanti kan dibuka oleh Para ini Daripada asesor Yang namanya Di Arjuna Yang sudah kita Daptar itu kan Ke Arjuna Nanti asesor Daripada Sinta itu Pemeriksa Asesor Duralnya Dilihatnya Sampai mana Sudah citasi Nah gitu ya Jadi citasi Daripada Paper-paper itu Kalau dia tinggi Di atas 25 Itu dapat nilainya 5 Nah makanya Memang sangat disarankan Bapak Ibu Kalau kita Jurnal baru lahir ini Ya memang harus Agak kerja keras lah Bagaimana mungkin Menyebar luaskannya Supaya disitasi orang Itu bisa kerja-kerja Ya secara Bapak Ibu Lakukan mungkin Secara Seperti apa Silahkan Supaya nanti Bisa dibaca orang Biasanya orang Menggunakan media-media sosial Jadi suka orang Medianya sosial itu Ini paper saya Sudah terbitnya Nah itu kan Jadi mengundang Orang membaca Gitu kan Nah memang kayak gitulah Gunanya media sosial Jangan pula kita Cakap Entah apa-apa juga Lebih bagus kita gunakan Hal-hal gitu Nah ini Jurnal saya Sudah kami Sudah terbitkan Jurnal ini Dengan karya-karya ini Ada nama Nama Pak Abdi pula Situ gitu kan Ini Pak Abdi yang mana Kan gitu misalnya orang Rupanya cocok pula Dengan dia punya karya Kan Disitasinya Alhamdulillah Naik misalnya jurnalnya Disitasinya Gitu kira-kira Nah ini kemudian ada ini Pustaka Ini memang kepada Kepada substansi ya Isi paper Jadi pustaka juga Lebih besar itu Yang gunakan nih Lebih besar 80% Yang merupakan Nisbah pustaka Acuan primer Tadak pustaka Acuan lainnya Jadi ini 80% ini Kita lihat itu Yang lebih banyak Memang menggunakan apa Paper juga Bapak Ibu Jadi dia memang Dia membuat Disitasinya Adalah daftar Pustakanya adalah Paper orang lain Jadi kalau kita lihat Dunia-dunia buku Ini memang Untuk penulisan Di paper Di jurnalnya Tidak begitu banyak Nah gitu ya Kemudian ini Derajat kemutahiran Pustaka acuan Nah ini Jadi ya Kalau buku-buku Ya juga Paper-paper Di jurnal Ya harus yang Paling terakhir ya Nah ini dia 80% Apalagi nanti Misalnya kajiannya Kajian yang terbaru Kemudian analisisnya Dan simpulannya gitu ya Itulah nilai-nilainya Yang paling tinggi Nah kita lanjutkan juga Ini yang namanya Substansi ya Mas ya Nah ini Untuk gaya penulisan Ada 12 Dimana dengan judul Apakah lugas Sapa informatif Lalu mencantumkan Nama lembaga ini Penulis dengan Lengkap dan konsisten Ini juga Bapak Ibu Hati-hati ya Kita juga masih banyak Ini di dosen-dosen UIN Ini yang masih Kacau menuliskan Apiliasinya Apiliasi kita Harus dituliskan Yang benar dan Lengkap adalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jangan dirubah-rubah Bapak Ibu Usu aja pun Sudah tegas itu Usu bila tidak Menggunakan apiliasi ini Tidak akan pernah Mendapat insentif Publikasi Ada itu udah bikin Bikin Sumatera aja Sumatera aja Enggak laku Harus Universitas Sumatera Utara Kita pun Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bukan Sumatera Bukan Sumatera Utara Ada yang bikin UIN Sumatera Utara Enggak masuk Karena yang Yang mengambil Metadata ini Bukan manusia Tapi adalah mesin Gitu ya Jadi ada Sini sana Sini sana Sibudi Sana Sibudi Enggak dianggapnya Ini satu orang Gitu kan Tapi kalau kita Lihat Dengan mesin ini Dia dianggap Berbeda Gitu ya Jadi kalau kita Buat misalnya UIN Sumatera Utara Ada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dari mesin ini Ada dua Bukan satu Tapi kita yang sudah Terdaftar Kita di Skopus Di Orchid Atau di Opsain Dan di mana-mana pun Dengan Nama Apiliasi Yang lengkap Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nah gitu Dan gunakanlah Namanya Jangan juga Berganti-ganti Ini juga berbahaya Buat Bapak Ibu Sama Jadi Bapak Ibu juga Namanya Lengkap dan konsisten Kalau saya Nama saya Nggak pernah saya potong lagi Tetap Muhammad Irwan Fadli Nasetyon Kalau saya bikin M. Irwan Fadli Nasetyon Berarti ada dua Nanti Nggak begitu Saya satu Papernya dengan nama itu Nggak akan ditarik nanti Dengan nama saya Tapi nama yang sana Nanti kan Irwan Fadli Nasetyon Karena yang menarik ini Bukan manusia Tapi mesin Gitu ya Sama Gitu Bapak Ibu Nah ini Kemudian ada Berikutnya Ini ada abstrak Abstrak juga Jelas Ringkas Nah ini juga Jadi Bapak Ibu jangan pernah juga Menerima abstrak terlalu panjang Jadi yang mana abstrak Mana pendahuluan Kan gitu Nah biasanya Kalau di tingkat-tingkat Internasional itu Paling banyak itu Paling Seperti saya mereviewnya Paling banyak itu 250 kata saja Jangan lebih Nah gitu Jadi ada yang banyak Panjang-panjang itu Yang aneh juga Itu masa namanya Abstrak sampai Apa Sampai satu halaman penuh Nah gitu ya Nah Jadi ini Abstraknya ya Silakan Memang bagusnya ya Dalam bahasa Inggris Jadi kalau memang kita juga Tadi mau menuju Skopus Yang dibaca Skopus itu Sampai tingkat abstrak Judul Bikin dua bahasa Mungkin Indonesia Inggris Abstrak Mas di Inggris Nanti kita indeks Skopus Insya Allah Itu yang Bacanya Jadi Skopus belum sampai Membaca ke dalam Ke isinya Dia hanya masih Si judul Dama Apa Abstrak Jadi tapi itu dia minta Memang Inggris lebih bagus Nah gitu ya Jadi dengan bahasa Inggris Itu ya kita Jadi disini Bapak Ibu Juga ada peluang tadi ya Jadi sekali-sekali jalan Tadi menggunakan Templatenya memang Sudah menuju Skopus tadi Kalau bisa Jangan nanti membuat Templatenya yang memang Saya cuma Indonesia only Tapi begitu nanti Dia sudah sinta dua Dia bingung Mau ngapain lagi saya Saya ubah ini semua Bingung jadinya Nah lebih bagus Kita memulai dari awal Memang sudah kita tuju Yang paling tingginya Nah begitu Nah kemudian ini Harus ada kata kunci ya Jadi kata kuncinya juga Bapak Ibu harus Mencerminkan isinya Nah jangan nanti Isinya entah apa Kata kuncinya entah apa Ini gawat juga Nah itu berarti ini Penulisan daripada Papernya hantah-berantah Nah itu dia Nah mungkin Bapak Ibu Nanti kalau yang ini Tentunya bagaimana Menulis paper yang baik Ini di saisi yang lain Ini tentunya Kepada para penulis Tetapi ini adalah Kerja-kerja daripada Editor dan reviewer Dia memeriksa Paper-paper yang masuk Itu apakah bisa Memenuhi syarat ini Tapi inilah yang dituntup Juga tadi apa Diborang ini Diborang daripada Akreditasi jurnal ini Nah kemudian ini Penulisannya Sistematis Pemampatan instrumennya Jadi mulai ada gambarnya Jangan sampai penulisan gambarnya juga Ada yang berserak-serak Jadi Cara satu contoh Jurnal yang abal-abal Kayak gitu Bapak Ibu Pertama bikin Ada yang begini Contohnya GPR satu Ada nanti kita lihat Di paper yang lain Gambar satu Ada gambar satu-satu Ada gambar satu Pakai Romawi Jadi yang mana Betul Nah gitu Karena apa tuh Editornya gak bener Gak diperiksanya itu Gak di editing sama dia Harusnya memang editing Secara apa Secara Bener lah Sesuai template Nah gitu Dan itu Hati-hati Itu Upaya itu Dapat cinta dua Nah situ aja gak nampak Nah itu Berikutnya Kita lihat Ini Ada kata Sistem pengacuan Pustaka Juga harus baku Jadi penyusunan bakunya Itu ya Silahkan Mau pakai yang model apa Apa style I3PL Style Pokoknya konsisten Silahkan Itu bebas Gak ada Kemudian pakai Bahasa-bahasanya Jadi bahasanya Penggunaan bahasa Indonesia Yang baku dan benar Nah ini juga Ini termasuk dengan Pro-read Pro-read Kalau bahasa Inggris kan Bagaimana nih Membuat bahasa yang baik Dan benar itu Pakai pro-reading Nah tapi kalau gitu Tadi mau menjujuh Pak Skopus lah ya Nah ini baru kita lihat Baru yang ini Berikutnya Ini bukan tadi Bukan substansi ya Daripada penampilan Nah ini juga Ini kerja-kerja kita juga nih Para admin Bapak lihat sendirilah Bagaimana Apakah Kalau di print itu Sudah sesuai dengan Ukuran A4 semua Jadi Bapak Ibu lihat itu ya Ukuran untuk Yang jurnal itu adalah A4 Itu sesuai dengan Standar yang dilakukan oleh SITA Itu baru nilainya 1 Paling tinggi Jadi ada nanti kita lihat Ini kok A4 Ini kok letter Ini kok apa Ah kacau balau ini kan Nah gitu Kemudian tata letak Jadi tata letak Antara artikel Dan lain-lain itu Juga perhatikan Jadi misalnya ini Paper pertama Seperti apa Ada yang dia Paper pertama itu Dia pakai Di awalnya Hurufnya besar B Pada zaman dahulu Kala P nya besar Ada yang huruf B nya kecil Ada yang hurufnya pertama Tapi nanti Kita lihat di Paper keduanya Kok gak gitu lagi Nah itulah Pak Gak konsisten antar terbitan artikel Aco balau Itu Kita benahi lah Pokoknya kita mulai dari sini Nanti sudah benah lah itu ya Nah ini Penampilan ini memang tanggung jawabnya admin juga ini Gitu ya Kemudian ini Apanya Tipografinya Jadi ini juga antar terbitan ya Jangan bulan nanti terbitannya Tidak cocok Misalnya ini Hari ini terbitnya Bulannya bulan 7 Besok tahun depan Bulan 8 Gitu wah Kacau lah itu ya Karena dia periksa isi dalamnya Kemudian ini ada konsisten bermutu Tinggi dokumen Jumlah halaman juga Bapak Ibu Ini jumlah halamannya Jumlah halaman per volume Nah ya jadi volume 1 Edisi 1 Edisi 2 gitu kan Nah itu digabung Jadi kalau bisa Lebih besar dari Inilah 500 halaman Nah biar Banyak nilainya Nah lalu tim Ini desain tampilan Nah Jadi kalau kita lihat Makanya kalau saya lihat Ini penampilan juga Tidak menentukan nilai Tengah tinggi Tapi perlu ada satu Jadi dengan penampilan Makanya saya beberapa juga Jurnal-jurnal skopus itu Kalau dilihat Penampilannya Tidak begitu bagus Maksudnya Desain kap Ya desain daripada Kapernya dan lainnya Tapi kalau bisa Dibuat yang bagus lah ya Kalau bisa memang Semenarik mungkin Dan dapat nilainya Yang paling tinggi itu Adalah satu Lalu ini Keberlekaraan ya Bapak Ibu ya Jadi jadwal terbitnya Juga harus sesuai ya Ini yang kadang-kadang Kita juga payah memenuhinya ya Bapak Ibu Kalau kita di jurnal kita ini Kadang-kadang itu Banyakkan sih Tagian-tagian tahun lalu Juga masih banyak ya Nah itu lah ya Memang karena tadi tuh Payahnya kita Merintis jurnal-jurnal ini Ini nilai yang paling tinggi itu Ya 80% Kalau dia ini 2 Lalu ini penawaran Terbit ya Nah ini juga konsisten ya Bapak Ibu Jadi beberapa jurnal yang saya lihat itu Ada penomorannya Masih hantar-berantar Pertama misalnya Edisi 1 Volume 1 Angka yang satunya Romawi Sananya gak Romawi Tapi nanti edisi 2 nya Bisa 2-2 Romawi Jangan Hati-hati Nah kemudian ini Penomoran halaman Itu juga konsisten Jadi nomor itu Ada yang Mau dimana Suka hati Mau di tengah Mau di samping Mau di atas Suka hati Ada yang Masa edisi pertama Ada di tengah nomornya Di tengah Bawah Edisi kedua Di paling kanan Yang edisi ketiga Atas kanan Wih mana yang betul ini Nah itu Hati-hati Ini harus apa Baku dan tersistem Nah penomoran juga Berurutan Kemudian ini Indeks Berumini Berindeks-berumis Yang terperinci Nah ini yang terakhir Ada penelitian ke delapan Inilah kunjungan Ini masih juga di tengah orang Nah inilah kunjungan ini Banyak yang dilakukan orang Itu suruh mahasiswanya kan Kunjungilah Website journal kita nih Sebanyak-banyaknya Naiklah dia Meledak langsung Nah inilah dia Jadi jumlah kunjungan ini Yang unik Nah jadi ini naiklah dia Kalau dia Di atas 50% Nilainya 4 Nah kemudian ini Mencantumkan indeks Nah ini dia Jadi Bapak Ibu ya Ini seperti yang tadi Di awal Jadi indeks itu Perlu dicantumkan Bapak Ibu tadi Terindeks mana DOAJ Google Scholar Dan lain-lain Harus bisa di klik di situ Langsung connect ke sananya Ke DOAJ-nya Atau ke Google Scholar-nya Atau ke Morarep-nya Jangan banyak kali tampilin Gambar-gambar di situ Tapi nya Tak ada gunanya Itu Bapak Ibu ya Itu adalah lembaga Internasional Nah ini juga Yang nomor berikutnya Adalah Memiliki DOI Katanya Gitu dia Jadi ini DOI Nilainya 2 Jadi ini nilai Memiliki DOI Setiap artikel Nilainya 2 Itu nilai Maksimumnya ada 11 Nah itulah Bapak Ibu Ada kriterian yang 8 Tetapi ini yang berbahaya Nah ini lihat Sama-sama kita lihat Bagi pengelola jurnal Harus memeriksa Dengan software Plagiarism Checker Semua paper yang akan Diterbitkan plagiasinya Harus dibawa 25% Kenapa? Bila nanti terbukti Ada artikel yang memuat Plagiat Akan dilakukan Pengurangan nilainya Tuh Itu berbahaya Bapak Ibu Yang pertama Terbukti memuat Satu atau lebih artikel Yang keseluruhannya Memuat plagiat Maka akan Minus 15 Ini Makanya jangan bawa penyakit Kedalam jurnal kita Inilah penyakit-penyakitnya Jadi Bapak Ibu memang Kalau bisa Setiap paper yang masuk Lalu di screen Dan kita kan win Sudah Bapak Ibu punya Akun gratis kan Untuk nitin Punya itu Hampir rata-rata punya Masuklah Periksalah Screen Jadi kalau kita Tinggal tunjukkan Kalau kita memang Mau reject Kebetulan kita jurnalnya Sudah bagus Langsung reject aja Bapak Ini namanya Papernya Standard plagiatnya Di atas kami Reject Tapi kalau kita Belum ada Ya tadi Jurnal kita masih Mau tumbuh Ya agak Pandilah Bapak Ibu Menyalankannya Nah Bapak Ibu Tolonglah di Praprasa Kami mendeteksi Ada sekian persen Ini plagiarismnya Nah gitu Udahlah Pandi-pandi Bapak lah Mempraprasanya Wah Ada juga yang gitu Kami juga ngalamin Ampun ya Nah Pandi-pandi Bapak Bantu lah Tolong Bapak Olah-olah Sikit Biar jadi Jangan plagiatnya Banyak Nah gitu Ada kadang-kadang Begitulah terjadinya Para pengelola jurnal Sedihnya Nah ini Itulah aja lah Yang bisa saya sampaikan Berbagi kita Mudah-mudahan Ada mampatnya Terima kasih Nanti mungkin ada Tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Muhammad